Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Tarimu Alana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan atau memberikan tricks and tips buat kawan-kawan bapak ibu, bapak ibu sekalian diantaranya saya akan membuat gambar atau memilih gambar di excel 2016 atau 2013 atau 2007 juga bisa sebenarnya disini menggunakan index match gabungan dengan data validasi contohnya seperti ini yang saya buat saya bisa memilih misalkan gabungan dengan speedometer juga caranya kita klik disini ini ada predasinya ketika saya pilih misalkan disini ada Ferrari saya buka misalkan Honda ya Honda ada penjualannya ada 3 3 berarti disini totalnya itu 3 dikali 4 sekitar 14 miliaran ya kita akan buat seperti ini cara mudahnya gimana nah ini berubah begini ini di excel ya bisa apa namanya kita juga mengikuti kalau 10 disini 10 berarti 10 dikali harganya ya 375 juta dikali 10 dikali 10 dikali 10 oke kita mulai aja sebelumnya kawan-kawan semua atau bapak ibu sekalian kalau mau mengikuti belanjalan saya boleh download dulu mobilnya misalkan di ada 10 ya ada Honda ada Mitsubishi ada Nissan ada Mercedes ada Mercedes pokoknya ada 10 gambar yang berbeda itu mau karakternya apa namanya kartun atau boleh juga superhero ya kayak apa namanya superhero nya Indonesia superhero nya di film Hollywood segala macam saya pilih dengan mesin mobil sendiri apa sih gunanya atau manfaatnya membuat begini kita bisa apa namanya presentasikan ya bisa dipresentasikan juga ketika kita mempunyai karyawan ada yang apa namanya kemampuannya atau kinerja nya performa nya atau sales ya sales penjualannya di atas gitu kan rata-rata kita bisa kita presentasikan bisa kita untuk motivasi sales atau karyawan yang lain misalkan ini misalkan ini saya contohkan ini sales gitu ya sales yang paling tinggi penjualannya gimana ya gitu kan nah ini kan sampai 10 miliar misalkan ini kan karena saya penjualan mobil mobil itu karena ini 10 miliar jadi yang kadang beli jarang beli jadi disini ada satu misalkan yang lainnya nah Mitsubishi 375 juta ada 10 bisa juga ini apa namanya dicontohkan di sales atau di apa namanya karyawan yang kinerjanya performenya bagus dalam setahun bisa setahun bisa dengan cara gimana sih untuk menampilkan gambar-gambar yang apa namanya kombinasi dengan data validasi begitu kita pilih disini dia langsung berubah caranya masuk langsung ke TKP sebelum ini jangan lupa di like and subscribe ya subscribe oke kita langsung menuju PTKP ctrl and ini lembar kerja Excel 2016 saya kita akan buat seperti tadi bagaimana caranya kita buat disini misalkan nomor masukkan di A3 nama ini gambar image itu gambar juga boleh ini harga ini kuantiti ini total harga seperti ini contohnya kita tambahkan dulu kita kasih border oke seperti ini kita blok dulu kita kasih warna seperti ini kita kan di warna putih oke seperti ini kita kasih asesnya 12 supaya seperti ini jadinya oke misalkan disini saya 1 05 aja seperti biasa sampai kontrol tekan drag langsung bawah secara otomatis membuat angka sendiri kalau yang belum tahu membuat apa namanya otomisasi penomoran bisa di apa namanya materi saya sebelumnya membuat penomoran secara otomatis di tarimualana yusuf nama channel boleh bisa dilatih sana bisa nama mobilnya honda terus disini misalkan apalagi ferrari ferrari Apalagi misalnya Sujuki Apalagi Ciprolab Untuk memberikan Format cell Supaya Gambar yang kita masukkan Atau gambar yang kita masukkan Untuk pas di tengah-tengah Ini bisa diatur Format cell nya Misalnya bagaimana Kita bisa blok disini Di sini Di sini ada Kita jatuh semuanya Saya akan disini Atur dari sini Format cell Format Kita pakai manual saja Di sini Di sini 50 Di sini Jatuhkan 30 Oke Bukan apa ya Kesannya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah Oke Kita pas dulu Kalau saya buatnya begini Kalau buatnya begini Saya akan begini Nah Cukup dulu Nah Tanya-tanya Tanya-tanya misalkan saya masuk ke di sini kita download gambar kumpulan mobil mewah tadi apa tadi apa ya Honda mana Honda Honda kita pilih semuanya langsung ya kita pilih semuanya langsung kita klik di sini insert feature ada Honda ada Nissan ada Ferrari ada Suzuki ada Ciprolet Ciprolet klik kita akan mengecilkan satu persatu si gambar ini supaya bisa masuk di sel image ini tapi kalau kita satu persatu sama juga kita bagaimana kalau apa namanya untuk otomaksasinya disini ada format disini ada tinggi dan panjangnya kita kecilkan misalkan tiga ini juga tiga atau ini dua cukup 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 ya nah di Excel 2016 ini juga sama kayak di powerpoint bisa menghilangkan background ya usahakan backgroundnya jangan apa namanya kontras sama gambar ya jadi kadang-kadang susah ya tapi kalau begini backgroundnya putih warna mobilnya merah ini mudah sekali ini ada remove background klik disini nah ini tinggal gajar ini sudah 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 complete ya di Excel 2016 sudah oke tinggal di klik ya mantap kan tadi apa masih juga ini Ferrari misalkan pernah ya jadi ini biar gambar yang bagus ini apa nombor cipu tidak itu semuanya biarkan ini Honda ini Honda ini Nissan 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 ini sujuk penempatan gambar harus benar ya jadi ini ntar buat penempatan gambarnya supaya bagus ketika kita ganti harga harganya tadi saya harga 100 sekitar berapa kita lihat dulu disini saya ganti dulu nah ini pondo 4 miliar meriju kan honda nih mahal banget 1 miliar ini disan disan 1 miliar 1,4 2,4 eh salah 1,4 miliar 1,4 miliar 2,5 miliar 2,5 miliar 1,4 miliar 1,6 miliar 2,5 miliar kamu siapnya Ferrari ya nah baik sujuki sujuki paling murah disini sujuki tapi gak murah 300 mah mahal mahal banget nggak mampu lah kalau beli Ciprolet tuh Ciprolet, Ciprolet, Ciprolet mana Ciprolet tuh mahal juga ya 1,9,6-2 mili Insya Allah Nah Oke, sudah ya Honda Ini image-nya, ini harganya Ini kuantinya Siap buat misalkan 20 30 50 50 50 50 100 100 Ya Sama dengan sam kita block 200 kita lihat ini total harganya sama dengan sam eh kalau bisa ini dikali ini ya ya kita sudah buat listnya oke ini kita oke sekarang kita buat kita buat di di i5 ya kita buat i5 atau disini i4 ya kita buat si data validasinya dulu kita akan masukkan ini ya sama masuk ke menu data kita masuk ke data validasi disini pilih setting ini boleh juga di input message atau error kalau kita mau misalkan masukkan judul sama apa namanya error message boleh dimasukkan disini sama error juga disini kalau walaupun tidak gak masalah ketika mengetikan apa kita mengetikan salah di tempat ini akan ada apa namanya error message ini yang di launch ini kita pilih yang setting eh sorry pilih list nah ini kita masuk ke disini kita bisa langsung disini ya blog nama saya oke sudah kita dimana nah ini ya supaya tidak bingung kita kasih warn dulu selnya nah ini sudah dikasih warn sekarang langkah yang kedua ini langkah pertama ya kita buat listnya dulu untuk si nama nah yang kedua kita akan copy ya copy si image ini disini nantinya ya di boleh di L4 boleh ya di L4 aja nah ini kita copy aja awas ini berbeda copy nya dengan copy biasa ya klik kanan copy dulu seperti biasa jangan sampai copy image nya ya hard sell nya klik kanan disini anda pasti spesial sini kita pilih yang link link get picture klik nah seperti ini contohnya kalau sudah jadi kita masuk ke kemana ke formulas disini ada di VNM kita namakan misalkan mobil mewah mobil aja ya mobil nah ini baru kita ganti kita rumus kita masukkan sama dengan index ya buka kurung yang pertama yang pertama itu berarti yang ini dulu kita copy klik sampai sini oke kalau sudah koma batch oke kita juga kurung kita harus lagi klik disini koma koma baru yang keduanya pilih image nah koma nol tutup kurung nah seperti ini S namanya dua kali nah dua kali untuk kurung ya salah setelah itu ini sudah jadi sebenarnya ya sudah jadi nah kita ganti disininya klik konda nah klik disini lagi kita ganti ini dengan mobil mobil nah kita berubah bisa yes bisa berubah ya ini langkah pertama sudah oke kita buat lagi sekarang kita buat perbesar ya caranya seperti ini nah seperti ini tinggal kita masuk sekarang ke formatnya ya biar bagus nah seperti ini tapi kalau seperti ini ya bukan seperti ini ya kalau ini bisa di apa namanya dimainkan ini ya misalkan mau gimana gimana kita bisa oke saya aslinya saja kalau kalau sudah baru kita geser saya akan buat perbesar sini seperti ini nah misalnya saya ganti saya ganti dengan oke nah perani ya contohnya oke seperti ini sudah jadi berubah-berubah ya nah ini saja yang saya bawakan next nanti kita akan buat apa namanya speedometernya plus tinggal apa namanya menampilkan total harganya kalau sejub itu berapa kalau sejub itu berapa gitu ya dibawahnya kita nanti akan buat lagi ini saja yang saya bawakan mudah-mudahan bermanfaat saya tak dimana jangan lupa di like and subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati